Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sulai ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Alhamdulillah anak-anakku semuanya Kaifahaluk Bagaimana kabarnya Saya harapkan kalian semuanya Sedang dalam kondisi yang sehat Semoga Allah Senantiasa menjaga kesehatan kita Menjaga iman dan islam kita semuanya Alhamdulillah kita masih diberikan waktu Diberikan kesempatan Untuk belajar Al-Quran Yaitu menghafalkan Al-Quran surat An-Nasihat Kemarin kita sudah sampai Ayat 16 Kita akan melanjutkan Dari ayat 17 Sebelum itu kita awali Dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Kita mau reja terlebih dahulu Dari ayat 1 Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Assalamualya selamat menikmati kemarin sampai ayat 16 hari ini kita lanjutkan dari ayat 17 silahkan diperhatikan sedangkan membacakan 5 kali anak-anak mendengarkan terlebih dahulu Pak Sukun memantul ada non-tashtid dibaca mendengung perhatikan ilhaba ila Fir'auna inna huu tawha ilhaba ila Fir'auna inna huu tawha ilhaba ila Fir'auna inna huu tawha ilhaba ila Fir'auna Insyaallah mudah ya Sekarang dibaca bersama-sama 5 kali Iذهb ila fir'awun inna hu tawah 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 Ayat 18 silahkan perhatikan Fakul halaka ila anta zakka Fakul halaka ila anta zakka Fakul halaka ila anta zakka Dan sukun bertemu ta dibaca ikhfa ya Demu Fakul halaka ila anta zakka Fakul halaka ila anta zakka Dibaca lima kali Fakul halaka ila anta zakka 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 Sekarang ayat 19 Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Perhatikan ada huruf khok disini Fatakhsha Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Dibaca sebanyak lima kali Dibaca sebanyak lima kali Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha 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 Wah ini ayat 20 ya Silahkan diperhatikan Mbak Sukun dibaca memantul Perhatikan Fa'arahul ayat al-kubrah Fa'arahul ayat al-kubrah Fa'arahul ayat al-kubrah Dibaca 5 kali Dibaca 5 kali Dari ayat 13 13 sampai 20 Dibaca 5 kali Dari ayat 20 Anak-anak silahkan Di rumah dibaca kembali Diperhatikan huruf-hurufnya Dan juga hukum Tajwidnya, dengungnya Kol-kolahnya, panjang pendeknya Dibaca Berulang-ulang, karena kalau kita Membacanya berulang-ulang Insya Allah menjadi lancar Dan jika sudah lancar Akan mudah untuk Menghafalkan, kayak gitu urutannya Semoga Allah Memudahkan kita semuanya Dan juga merahmati kita Dengan Al-Quran Allah merhammati Al-Quran Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu An-la ilaha Ila anta Astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati